Yo guys, jadi di video kemarin tuh ada yang komen kayak gini Nah untuk menghormati komen itu, mari kita intro dulu Oke, jadi di episode kemarin tuh gue nanya ke kalian Mending lanjut aja di akun yang sama atau cari akun silver yang beneran silver Dan kebanyakan dari kalian gue baca komennya nyaranin gue cari akun lagi aja Jadi itu yang gue lakukan, gue cari akun lagi kalian yang silver beneran silver nih Jadi makasih buat orang ini yang udah pinjemin akunnya Dan kali ini biar gak kacau lagi ya memangernya gue mainnya gak akan terlalu jago nih Untuk gamenya tetep gue menangin, tapi gue killnya gak akan banyak-banyak nih Ya semoga killnya gak banyak-banyak ya Jadi match pertama kita itu di map bindnya Dan disini gue main omen aja karena gue gak mau kill banyak-banyak Jadi gue gak main duelist Sama sekalian biar serinya bervariasi gitu, gue gak main duelist doang Dan seperti yang gue bilang di awal, gue mainnya gak akan jago-jago nih Jadi ronde 1 itu gue mainnya di belakang aja, gue ikutin team gue doang Nah disini gue pengen nge-smoke, nah tapi sebelum gue smoke Gue denger omen musuh nge-smoke duluan nih Nah kalau misalkan musuh nge-smoke kayak gini, jangan di-smoke dulu Tungguin dulu smokenya abis, baru kalian smoke Sama itu gak tau omen musuh ngapain, malah diem doang kena rekan Nah terus side-nya udah gue smoke-in, tinggal masuk aja ke side-nya Nah cuma itu sofanya gak tau ngapain, ada musuh di depannya, dia cuma diem doang Nah terus akhirnya gue mati dan akhirnya ronde-nya kalah nih Wah musuhnya jago banget Ya di match ini gue beneran gak mau nge-kill banyak-banyak nih Jadi gue andelin teamnya aja nih, gue bantuin team gue doang Nah tapi tau sendiri adalah rank silver gimana ya Oke udah cukup kalahin ronde-nya, sekarang gue menangin nih Nanti ronde ini gak tau kenapa itu ronde-nya tiba-tiba mati, padahal ronde-nya baru mulai loh Nah disini gue ngelert aneh, jadi gue tungguin dulu musuhnya, ada masuk teleport satu Nah terus saat gue nge-click ada viper disitu gak tau ngapain Ya itu salah satu kesalahan rank ini ya, banyak orang main di posisi yang gak tau ngapain gitu Posisi kebuka banget, gak ada tujuannya Sama satu lagi tuh nge-flash temen, gak ada ahlak emang Nah tapi side-nya udah dapet, gue plan Nah kalau udah di-plan gini, jangan dikejar musuhnya Kayak jet-jet-jet-nya sesat malah mati dia Jadi gue 1v1 disini Nah gue dapetin foto dia step lari ke elbow Nah jadi gue kejar aja gue ikutin dari belakang Nah tapi inget, kalau kalian bisa denger musuh, musuh bisa denger kalian juga Jadi kalian jalan aja dulu, gak usah bikin step Nah udah gitu tinggal tunggu defuse aja, gak usah ngapain-ngapain Ini gue lepas-lepas keyboard juga menang sebenernya Nah lanjut ronde ini seperti biasa, race-nya mati di awal-awal nih Nah itu bisa gak kena, gue juga gak tau Kayaknya om main musuh punya emok kebal senapan ya Nah tapi ini kesempatan bagus nih, lihat tim gue ada yang majuin A Nah jadi gue fake smoke A-nya nih Gue smoke-in A-nya buat tim gue Nah terus gue suruh tim gue buat rotate ke B nih Jadi karena musuhnya udah ke fake, jadi musuhnya rotate ke A semua Gue majuin B-nya yang kosong Nah tapi saat BCT kosong, lihat apa yang dilakukan oleh tim gue nih Ngapain coba nih makin teleporter, gabut banget Nah tapi karena itu musuhnya udah nyampe ke B-nya lagi Dan juga duelist-nya gak mau entry nih, jadi harus gue yang entry-nya Nah abis itu barulah mau maju itu duelist, telah gue entry-in Sudah gitu tinggal lawan satu, masih aja dikejar ya musuhnya tuh Sofa malah masuk ke huka, abis itu mati lagi Itu namanya buang-buang senjata ya Nah kebanyakan game di rank silver itu bisa disimpulkan dengan kata Ini tim gue ngapain sih Beneran gue juga bingung tim gue ngapain sebenernya Duelist-nya gak mau entry, sofanya gak nge-recon Race-nya mati di awal-awal Ya mau gimana gitu, rencananya gue gak mau kill banyak-banyak malah topper kan kadang Ya tapi mau gimana lagi, kalau gue gak nge-kill ya mati kalah ini match-nya Disini gue nge-smoke lalu gue ulti dalam smoke gue nih Dan kebetulan di heaven-nya tuh gak ada orang jadi gue jadikan aja ultimatenya nih Dengan gitu gue dapet posisi yang bagus banget nih Musuhnya gak expect gue disini Oke saat gue expected teammate gue itu ada satu hal yang bisa gue analisis ya Sebenernya orang-orang rank silver itu ngerti cara main itu gimana Nah cuma mereka gak tau posisi gini harus ngapain, situasi gini harus ngapain gitu Sampai pada akhirnya mereka jadi panik atau kalau gak panik jadi bingung Nah mungkin itu aja sih yang ngebedain rank silver sama rank-rank diatasnya Oh ya sama satu lagi gak cek corner tapi itu udah biasa sih Oke tapi sekarang gue tunjukin cara main controller buat bantu tim kalian entry nih Nah pertama itu tungguin dulu jangan langsung nge-smoke Tunggu tim kalian siap buat entry baru kalian smoke-in nih Nah disini gue liat resi udah siap aja jadi gue smoke-in Nah setelah di-smoke kalian ikutin itu duel listnya, kalian ikutin dari belakang kalian entry juga Nah terus kalau ada teammate lagi nge-smoke kalian cover, kalian jagain Kalau kalian tinggalin berarti kalian apatis tuh Nah kalau site-nya udah dapet, dapetin juga U-Haulnya ini wajib Kalau kalian gak control U-Haulnya maksudnya bakal retag-nya lewat U-Haul itu lebih susah buat dijaga Oke lanjut ini adalah teknik pick yang salah oleh Phoenixnya Liat tuh dia keliatan duluan sama gue jadi gue bisa tembak duluan Nah terus ini gue gak saranin pake operator jarak deket kayak gini Tapi karena terpaksa disitu gue tembak aja Nah terus kalian bisa pake teleport kalian buat cari angle nih Nah contoh disitu gue teleport ke atas jadi keliatan tuh Vipernya Nah kalian inget di awal-awal gue bilang gak akan main terlalu jago Nah gak kerasa sebenernya gue udah kill 17 disini Ya tapi mau gimana lagi musuh yang nge-blunder gitu Musuhnya dateng ke crosshair gue ya gue tembak Nah terus kalau musuh pengen majuin site kalian ya kalian smoke lah Jadi ngehambat pajunya musuh Nah terus kalau kalian liat om main musuh nge-smoke ngasal kayak gini Nah itu pertanda om main musuh bakal ngide Nah bener aja dia ngide disitu Nah kalau kalian nonton di Youtube siapa gitu yang suka outplay pake om main teleport-teleport Nah itu kalian jangan tiru sebenernya karena kemungkinan besar gagal Kayak tadi gitu Ya tapi setelah kill 4 gue baru inget Wih jangan kill banyak-banyak Jadi gue kasih aja ke teamet gue Oke lanjut ini cara meng-counter om main yang ide nih Nah kalau that smoke ngasal kayak gini nih Kalian masukin aja smoke-nya Terus kalian tungguin tau smoke-nya Dan bener aja ketemu tuh Nah terus buat retake Kalian smoke-in tempat yang ada musuhnya Biar kalian bisa defuse Nah terus kalian bisa fake defuse dulu buat pancing musuhnya nih Nah karena gue fake defuse terus musuhnya keluar semua Tidak gue bunuhin aja Nah ulti om main bisa kalian pake buat nyari info nih Jadi gak harus buat nge-flank musuh Kalian bisa teleport ke sebuah tempat Liat ada musuh atau gak Terus kalian balik lagi Nah terus kalau musuh yang ngendok ya kalian tinggal flash aja Terus kalian bunuhin Lanjut ini cara buat retake A Pertama itu kalian tunggu smoke-nya abis dulu Smoke musuh abis Nah terus kalau bisa kalian pick-in dulu dari atas nih Nah disitu gue liat kepala musuh jadi gue tembakin Nah terus kalian smoke tempat musuhnya Disini gue liat ada musuh di bathroom jadi gue smoke aja Nah udah gitu saat teammate kalian defuse Kalian cover Cara covernya ya tungguin aja depan smoke kalian Nah cuma ini teammatenya gak percaya sama gue Jadi kaget defuse-defuse Padahal tinggal tahan aja defuse-nya pasti gue cover Oke skornya udah 12 dan ronde-ronde terakhir Dan ronde-ronde terakhir gue pengen ngebadut aja nih Karena kill gue udah kebanyakan Jadi gue beli judge disini Nah terus gue cosplay jadi dogger monyet aja nih Itu chambernya kesel di jamin Itu chambernya kesel di jamin Ya dengan Jangan gitu gue menangin matchnya Awalnya gak mau kill banyak tapi akhirnya tetep kill banyak aja Karena kalau gak kill ya kalah matchnya Dan dapet 28 error lumayan lah Oke sebelum lanjut gue harus jelasin satu hal dulu nih Banyak orang yang kira gue itu joki ya Jadi mereka mau minjemin akunnya karena berharap gue jokiin Nah kenyataannya gak gitu saat gue pinjem akun juga gue nanya Itu akun main lo atau bukan? Kalau itu akun main lo ya gue gak mau karena gue bukan joki Dan lagi tujuan gue bikin seri ini gue pengen bantu kalian nih Jadi kalian yang di rank-rank ini gue kasih guide nih Gue kasih tips buat keluar dari rank tersebut Tapi kalau gue baca komen ada aja orang ngehujat gue Kenapa sih masalah hidup lo apa sih? Tapi yaudah lah kita lanjut aja Match kedua membawa kita ke map bind lagi Kenapa mapnya sama terus sih? Ya tapi kali ini gue main sofa nih Dan match ini gue janji gak akan kill banyak-banyak nih Gue akan tunjukin kalian gimana cara main sebagai support ya Nah ini kesalahan yang pertama itu rotate cepet banget Liat tuh neonnya langsung berlari ke A kan? Nah karena B nya ditinggal yaudah gue aja ke B gitu Kalian tuh jangan rotate cepet-cepet kalau belum ada info Tapi kali ini musuhnya beneran ke A jadi gue rotate ke A Dan kebetulan gue gak ngapa-ngapain tapi menang nih Timnya lumayan bagus nih Nah karena itu gue mainnya di belakang aja nih Gue cuma ambil kill yang gampang-gampang doang Nah awal ronda kalau main sofa kalian recon aja nih Jadi dapet info awal-awal musuhnya ngarah kemana Nah terus chambernya majuin shower dan dia malah mati tuh Karena itu musuhnya bisa masuk A nih Udah di ulti bridge juga jadi susah nih Nah kalau udah situasi gini mending main retake aja Jangan kalian paksa jagain Nah kalau situasi klat kayak gini Kalian cari 1v1 jadi lawan musuhnya satu-satu Nah ini musuh terakhir gue recon U-Haul Tapi gak ada Nah jadi perkiraan gue di shower Nah tapi ternyata perkiraan gue salah Dia di kirinya Jadi unlucky aja sebenernya disitu Lanjut next round mereka ke B nih Nah disitu di ulti viper Nah kalau udah di ulti viper gini retakenya agak susah Jadi mending kalian tunggu recon kalian Terus kalian recon ke dalam ulti vipernya Nah itu bridge gak tau ngapain Nah tapi karena di recon gitu si vipernya jadi bergerak nih Nah dia bergerak malah keluar dari ultinya Nah jadi gue bisa bunuh disitu Kalau kalian ulti viper main dalam ultinya aja gak usah keluar-keluar Nah tapi karena blunder itu ronnya jadi menang Nah ternyata di rank ini tuh mau kill dikit susah ya ternyata Maksudnya banyak blunder gitu Banyak kesalahan Jadi gue bunuh ini gampang banget Nah tapi gue inget sama aturan gue sendiri Jadi gue gak kill banyak-banyak Gue usahain kill gue gak jauh beda sama teammate gue Terus ini satu tips buat sofa nih Kalian pastiin shortnya clear Nah kalau udah clear kalian masukin drone kalian dalam teleporternya nih Nah setelah itu kalian bisa cek ukahnya Dan disitu karena rame jadi gue shock dart aja Abis itu gue rotate ke B Nah saat rotate kalian bisa recon kayak gini Terus gue gak tau bisa ada jet disitu Dan itu kill gue melalui colong sama race-nya itu Ya tapi kita skip dikit The second half nih Skornya 6-6 Dan ini tim gue ngarah ke A nih Nah karena tembok sagi Jadi gue recon di belakang tembok saginya Emang gak ada disitu Habis itu duelist gue bagus Dia pengen maju tuh langsung ke U-hold ya Habis itu duelist kayak gitu Kalau ada kesempatan maju Maju lah jangan diem doang Nah terus kalau kalian kena stun bridge-nya kayak gini Kunci-nya itu satu Jangan panik Kalian tetep aim ke kepala Terus kalian coba buat one tap musuhnya Ya tapi udah dengan gitu Ronde-nya menang Dan kita skip dikit Ada beberapa ronde yang gue sengaja kalahin Biar gue gak ngekill gitu Tapi di ronde ini gue udah balik ngekill lagi Abis ini gue majuin hukahnya Terus gue reconin buat tim gue Nah tapi ada muslim teleport nih Dan gue tungguin aja muslim teleport itu Biarin teammate gue yang dapetin side-nya Dan setelah ditungguin lama Kemudian dateng juga itu sage-nya Habis itu tinggal main post-clan aja dan udah menang Nah gue tuh berusaha biar kill gue gak banyak-banyak amat ya Jadi beberapa ronde gue maju-maju aja gak jelas Terus biar musuhnya bunuh gue Tapi bagian yang itu kita skip aja Karena fokusnya ini buat guide ya Oke jadi ronde ini gue nge-drone dulu Itu dronenya nyangkut udah biasa lah Nah terus gue recon Nah dari recon itu gue liat orang Langsung aja gue ulti nih Nah abis itu kebiasaan nih Gak ada yang jaga flank Jadi harus gue yang jaga flanknya Nah tapi abis itu udah menang ronde-nya Dan gue bundir aja buat tambah dead Jadi lumayan lah Nurunin kade Ya di match ini gue rasa gue gak ngekill banyak Tapi entah gimana tetep MVP ya Tapi plusnya cuma 21 nih Berarti bener gue ikutnya gak boleh banyak-banyak Ya jadi setelah main di silver Yang beneran silver ya Gue itu bisa mengambil beberapa kesimpulan nih Nah kebanyakan pemain silver itu Orangnya panikan nih Kalau gak panikan itu suka bingung mau ngapain Nah itu bisa kalian manfaatin nih Kalian tuh gak perlu aim bagus-bagus Tapi yang penting itu kalian tau situasinya kayak gimana Contohnya kalau misalkan musuhnya majuin kalian Dan musuhnya banyak Ya kalian mundur gak usah dilawan gitu Cari posisi yang ada tujuannya gitu Jadi kalian ada di posisi itu mau ngapain Jangan posisi ngasal kebuka Jadi musuhnya tinggal bunuh kalian aja Karena gak ada cover gitu Dan yang terakhir yang paling penting Jangan nge-pick kalau gak perlu Mending diem aja daripada kalian mati buang-buang senjata Ya jadi sekian episode kali ini Semoga bermanfaat Sampai jumpa episode selanjutnya Pintra 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 Pint